Hezbollah siap berperang habis-habisan melawan Israel Sekretaris Jenderal Hezbollah, Hassan Nasrallah pada minggu 14 Januari 2024 menyatakan bahwa kelompoknya siap perang tanpa batasan atau kendali Pernyataan itu Nasrallah sampaikan dalam pidatonya sepekan setelah Komandan Senior Hezbollah Wissam Al-Tawil tewas diserang Israel dalam serangan udara di Lebanon Ketegangan antara Israel dan Hezbollah terus meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel sejak pesukan Israel menginvasi jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023 Israel dan Hezbollah dilaporkan hampir setiap hari saling baku tembak Apalagi ketegangan keduanya kian memanas usai serangan udara Israel menewaskan Komandan Senior Hezbollah Wissam Al-Tawil Sementara itu, jurubicara militer Israel Daniel Hagari pada minggu 14 Januari 2024 menyebut Hezbollah sebagai organisasi teroris setelah sebuah rudal anti-tank yang ditembakkan dari Lebanon menghantam sebuah rumah di Israel Utara dan menewaskan seorang ibu dan anaknya Maka Hagari pun menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari Han Yunis atau dari wilayah lainnya Di hari yang sama, militer Israel melaporkan bahwa jet tempurnya telah menyelesaikan serangkaian serangan di Lebanon Di antara sasaran yang diserang yaitu infrastruktur Hezbollah dan pusat komando operasional Menurut Israel, Hezbollah dengan sengaja membangun infrastruktur militernya di wilayah sipil di Lebanon sehingga membahayakan penduduk sipil setempat Terima kasih telah menonton!